Gelombang protes RUU Haluan Ideologi Pancasila terus bergulir. Para penghujuk rasa meminta RUU HIP dibatalkan pembahasannya. Merespon gelombang protes tersebut, pemerintah kembali menegaskan sudah mengembalikan RUU HIP ke DPR. Minggu 4 Juli 2020, Apel Siaga Ganyang Komunis oleh Ormas Islam di Jakarta digelar di lapangan Ahmad Yani Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akses serupa juga terjadi di daerah lain. Sejumlah Ormas Islam di Klaten, Jawa Tengah turun ke jalan untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Sambil berorasi dan membawa poster demonstran berjalan dari Masjid Al-Aqso menuju tubuh Adipura samping gedung DPRD Klaten. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Apel Siaga Ganyang Komunis juga digelar di depan Monumen Mandala Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah Ormas menuntut RUU HIP dibatalkan. Masa mengecam DPR karena sempat meloloskan RUU HIP sebagai produk legislasi nasional. Merespon gelombang protes yang terus bergulir, pemerintah kembali menegaskan sudah mengembalikannya ke DPR. RUU ini merupakan inisiatif DPR. Karena secara prosedural harus menanggapi itu, maka pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila. Menolak Trisila, Ekasila sebagai perasaan yang menolak tidak masuknya TAP-MPR. Dan menolak tafsir-tafsir Pancasila di berbagai bidang. Karena tidak boleh lagi ditafsirkan Pancasila itu di dalam sebuah undang-undang. Tapi ditafsirkan di dalam berbagai banyak undang-undang. Undang-undang ekonomi itu ya tafsir Pancasila, undang-undang pendidikan tafsir Pancasila. Tidak boleh ditafsirkan di dalam satu undang-undang. Tanggal 16 kita sudah umumkan ke pemerintah, kita disampaikan ke DPR, kemudian kita mutus minggu 16 Juni kemarin ini. Tapi kalau tenggat waktunya masih sampai tanggal 20 Juli kan pemerintah untuk menanggapi secara resmi. Unjuk rasa besar-besaran menentang RUU-HIP pertama kali digelar 24 Juni di depan gedung DPR-MPR. Dalam unjuk rasa ini terjadi insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dianggap sebagai partai dibalik RUU-HIP. Insiden pembakaran bendera memancing kemarahan PDI Perjuangan hingga membalasnya dengan melaporkan pembakaran bendera ke polisi sambil berunjuk rasa menuntut polisi mengusut kasus pembakaran bendera. Namun beberapa pihak menganggap PDI Perjuangan memainkan politik playing victim alias sebagai korban. Namun politikus PDI Perjuangan Arya Bima membantah tudingan tersebut. Kemaraan sangat bisa dipahami, tapi tindakan anarki itu sangat tidak digendaki oleh ketua umum. Maka jalur hukum menjadi salah satu opsi yang paling benar, yang salah satunya adalah cukup bisa meredam berbagai tindakan-tindakan emosional warga atau kader-kader di Bapak. Kalau mau ada pendapat demikian ya silakan-silakan saja. Laporan kasus pembakaran bendera dilayangkan PDI Perjuangan ke polisi tanggal 26 Juni 2020. Kasusnya kini ditangani Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya примерно. Jangan lupa subscribe yendenочку untuk kuatakan생